Dalam penglihatan saya rumahnya seperti sangat sederhana lah Kelihatannya ini ada lampu patromak dan kelihatannya para orang tua lagi ngobrol dari kejauhan Selamat malam sobat malam mencekam jumpa lagi dengan saya disini host Yudi Yang akan mengawal sebuah kisah yang sangat mencekam dan tentunya horror Terima kasih buat anda yang sudah mengklik video ini dan sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman anda Serta dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya Agar sobat MM sekalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang akan kami sampaikan Tentunya cerita-cerita yang horror dan mencekam Sobat MM sekalian malam hari ini sangat beruntung sekali Di studio sudah kehadiran seorang narasumber Yang akan mengisahkan kejadian yang dialaminya sendiri Berdasarkan pengalaman pribadi dan akan disampaikan kepada sobat MM sekalian Untuk itu kita simak dan sebelumnya kita kenalan dulu Selamat malam Pak Hendy Selamat malam Di sini ada Pak Hendy Terima kasih sudah hadir di studio Pak Hendy Dan Pak Hendy silahkan barangkali mau Sebelum bercerita siapa tahu mau Berkenalan dulu dengan sobat MM sekalian Pak Hendy Nama saya Hendy Selamat malam Sobat di rumah Saya akan menceritakan Yang pernah saya alami Di tahun 82 82 ya Ya pada waktu itu Biasalah saya seorang remaja yang cukup nakal Nakal ke perempuan Ya pada suatu malam hari-hari apa ya Ya harinya lupa lagi ya Saya menuju biasa menuju Ya anak remaja lah menuju Ke rumah perempuan di Soreyang Bandung Soreyang Di daerah Soreyang Begitu saya ke tempat itu Soreyang Kebetulan pada pergi itu Teman-teman di Soreyang itu Sampai Sampai saya setengah belas malam Masih ada di Soreyang Iya Karena saya kesalah Mendingan pilih pulang lagi Pilih pulang lagi ke Bandung Nah Di perjalanan sekitar jam sebelasan Jadi tepatnya di daerah jalan Katapang Katapang Iya dari Katapang Kebetulan disitu ada depan Apa di pinggir jalan itu ada sekolahan SD Katapang Pinggirnya ada jalan satu pas mobil Dan pinggirnya ada warung Saya begitu lewat Nggak ada siapa-siapa Begitu lewat Kebetulan saya lihat ini apa Karena pakai motor ya Iya Lihat bensin udah hampir habis Kebetulan 10 meter dari sekolahan itu Ada bensinnya dua tak ya dulu ya Dua tak Saya mampir Isi bensin Nah Begitu saya buka jok Buka Bensin Kenapa hati ini pengen Pengen lihat ke belakang Nah saya penasaran Begitu lihat ke belakang Ada yang memanggil gitu ya Memanggil Saya seorang perempuan Dalam hati ya Perempuannya Melampingkan tangan Memanggil gitu ya Nah setelah itu saya merasa gembira Waktu itu Begitu selesai diisi bensin Saya bayar Langsung cepat-cepat kebalikin Begitu sudah deket Seorang perempuan Masih di bawah umur gitu Sekitar 14 tahun Saya merasa aneh setengah 11 Tahun 82 Kok ada perempuan di Saya gak Perempuan di pinggir jalan ya Gak curiga itu Gimana lah Yang penting ini perempuannya Begitu saya udah standar motor Nyamperin Langsung perkenalan Saya tanya Namanya siapa Dia Mengenalkan Namanya Mariam Waktu itu ya Dan saya tanya Kenapa Sampai Nongkrong jalanan Alasannya cari angin Begitu ngobrol sebentar-sebentar Saya ajak Tadinya Mau saya ajak Pakai motor jalan-jalan Katakan dia cari angin Tapi tetap dia Ngajak ke rumahnya Saya tetap ngajak Jalan-jalan Dia nantap Menajak ke rumah Saya mengalah Pengen lihat dulu rumahnya Nah Saya berjalan Sampai bawa motor Di tank-tank gitu ya Dia menyukin ini Rumahnya Dalam penglihatan saya Rumahnya seperti Sangat sederhana lah Keliatannya ini Ada Lampu Patromak Dan kelihatannya Para orang tua Lagi ngobrol dari kejauhan Untungnya saya merasa Apa merasa Mungkin sekarang Waktunya sudah malam Saya menolak untuk ke rumahnya Tapi dia tetap aja Ngajak ke rumahnya Dan saya Pakai tank-tank Udah aja ngobrol aja Di sini dulu Kebetulan kan Di belakang itu Gelap Dan seperti Apa Sawah-sawah gitu lah Di belakang Sudah begitu Saya ngobrol-ngobrol Dan saya Mulai Mulai Berambah-berabah dia Tapi anehnya Ya waktu saya Raba-raba dia Selalu diem Tanpa ekspresi Nggak ada Merasa gimana lah Geli kek Gimana lah Menolakkan Baru pertama Saya coba Pegang Belakangnya Terus saya Cium bibirnya Dia tetap aja Tenang Diam Tanpa bergerak Apapun Tanpa menolak Tapi dia pasah Diam Terus saya Pelan-pelan Memegang Nya Dia tetap aja Tidak ekspresi Diam Tegak Begitu Begitu Saya Kebawah Dibuka Di bawah Rocknya Dibuka Sampai Ke Ke Ini Apa Yang terlalangnya Kok Kaget Kaget Karena apa Karena rambut-rambutnya Kayak Menusuk-menusuk tangan Tapi saya Berasa Ada kaget Saya Enggak curiga Apa-apa Begitu Saya Diprolotin Selananya Untungnya Ada Seseorang Yang lewat Saya Saya Merasa Ketakutan Saya Merabihkan lagi Pakaian saya Dan perempuan itu Langsung Saya Buru-buru Pulang Takut jadi Masalah Waktunya Karena Pergowa Orang Akhirnya Saya Berpisah Besoknya Saya Kesitu Lagi Dari rumah Jam Lima Sampai Dikatapang Ya Setengah Enam Hampir Jam Enam Begitu Saya Lihat Itu Rumahnya Bukan Rumah Saya Seperti Sawung Sawung Dan Disini Kuburan Semua Kuburan Lingit Kelingi Kuburan Dan Dipingirnya Sungai Citarum Dan Saya Tanya Tanya Ketetangga Tanya Nggak Ada Yang Namanya Mariam Bahkan Di itu Nggak Ada Rumah Satupun Juga Sawah Itu Kuburan Dan Dipingir Apa Dipingir Sungai Citarum Ya Cukup Mengerikan Juga Ya Dan Memang Nggak Ada Rumah Di Itu Di Di Cek Kaya Sawah Yang Sudah Dipanen Gitu Ya Sawah Sudah Dipan Sudah Dipan Ngo Itu Kuburannya Banyak Sekali Dan Itu Cuman Bukan Rumah Sawah Belakang Belakangnya Sawah Dikelilingin Oleh Kuburan Ya Untungnya Aduh Terbayang Kalau Saya Ngeliat Nggak Punya Rasa Malu Kayak Sudah Tidur Di Di Sawah Tersebut Ya Itu Mungkin Tidur Sendirian Bangun Ya Ternyata Yang Namanya Mariam Nggak Ada Itu Terus Nggak Ada Rumah Satupun Yang Hanya Ada Kuburan Wow Cukup Mengerikan Juga Pak Hendy Jadi Moral Cerita Yang Disampaikan Apa Kira-kira Pak Hendy Dengan Kejadian Seperti Ini Pesan Yang Mau Disampaikan Apa Ya Kalau Sampaikan Pesannya Apa Kira-kira Ya Kalau Orang Lain Nggak Mengalami Kalau Tengah-tengah Malam Gitu Jangan Sudah Apa Jangan Seperti Saya Mudah Tergoda Sama Perempuan Yang Baru Dilihat Yang Tidak Kenal Apalagi Tempat-tempat Yang Rawan Iya Rawan Dulu Tahun 82 Sangat Sangat Jarang Sekali Rumah Di Pengir Jalan Itu Nah Makanya Harus Berhati-hatilah Iya Oke Sobat MM Sekalian Ini Kisah Yang Menurut Saya Cukup Menyeramkan Kenapa Karena Hampir Saja Pak Hendy Bermalam Dengan Sosok Wanita Yang Kita Nggak Tahu Wujudnya Akan Seperti Apa Karena Setelah Dilakukan Pengecekan Di Rumah Tersebut Tidak Ada Dan Penduduk Setempat Juga Mengatakan Bahwa Disitu Tidak Ada Perempuan Muda Yang Bernama Mariam Sempat MM Sekalian Banyak Hikmai Yang Kita Bisa Ambil Dari Cerita Yang Disampaikan Oleh Pak Hendy Untuk Itu Tetap Memiliki Keyakinan Yang Kuat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Selalu Berdoa Kepada Sang Maha Pencipta Yang Jelas Sobat MM Ketika Kita Masuki Sebuah Wilayah Yang Kita Tidak Kenal Bahkan Mungkin Cukup Seram Seperti Kata Pak Hendy Tadi Ya Berhati Hati Saja Dan Hindari Masalah Masalah Yang Memang Tidak Perlu Terima Kasih Pak Hendy Sudah Hadir Di Studio Semoga Kita Bisa Ketemu Lagi Di Kisah Kisah Yang Lain Baik Sobat M Sekalian Apabila Anda Suka Dengan Cerita Yang Disampaikan Oleh Pak Hendy Silahkan Anda Untuk Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Anda Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Dengan Menekan Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Agar Anda Tidak Ketinggalan Dengan Cerita Koror Mencekam Lainnya Apabila Sobat M.M. Memiliki Sebuah Pengalaman Pribadi Silahkan Anda Untuk Mengirimkannya Melalui Email Yang Tersedia Di Kolom Deskripsi Siapa Tahu Nanti Kami Akan Memanggil Anda Sebagai Narasumber Atau Kami Akan Membacakan Cerita Anda Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Mencekam Lainnya Bersama Kami Disini Malam Mencekam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh